I'm Jesse's boyfriend, actually Jesse's... Pada penasaran, kita langsung saja intro Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama David Dan anaknya David yang bernama Jessica Setelah bercerai dengan istrinya, David memutuskan untuk membeli rumah baru Baru saja masuk ke rumah barunya, David mendapatkan uang 100 dolar di sebuah lemari Dengan uang ini, David langsung mentraktir Jessica makan Di saat makan, David mengatakan ke Jessica Mungkin ia akan sedikit merenovasi rumahnya Dan yang paling utama, ia akan membuat sepiting baru Setelah itu, Jessica pun memberitahu Bahwa saat ini, ia sudah tinggal bersama pacarnya yang bernama Zach Dan Jessica juga memberitahu ke David Mungkin suatu hari nanti, Zach akan datang menemuimu Mendengar itu, David pun turut bahagia David juga memberi kabar bahagia ke Jessica Bahwa dalam waktu dekat, David akan naik jabatan di tempat kerjanya Sedikit informasi, David bekerja di perusahaan game Di samping itu, Jessica juga bimbang Karena asuransi yang ia miliki tak menanggung obat pengencer darah Jessica pun takut bulan depan ia tak mampu lagi membeli obat itu Dengan baik hatinya, David mengatakan Ialah yang akan membelikan obat Jessica untuk bulan depan dan seterusnya Setelah malam semakin larut, Jessica pun berpamitan untuk pulang Keesokan harinya, datanglah seorang pria yang bernama Alan ke rumah David Ternyata, David lah yang menelpon Alan untuk datang Alan akan bertugas menata taman di halaman rumah David Di sana, David mengatakan, dialah yang akan mengurus masalah sepiting Kemudian, Alan pun berkata, baiklah kalau begitu Jika kau selesai dengan sepitingmu, aku akan datang minggu depan Tak lama kemudian, sahabat David yang bernama Mark datang mengunjungi rumah baru David David dan Mark ini merupakan teman akrab Bahkan mereka selalu bertemu dalam seminggu sekali hanya untuk minum bir saja Setelah Mark pulang, David pun mulai menggali tanah untuk membuat sepiting baru Tanpa diduga-duga, di saat David menggali tanah Ia menemukan jasad pria tua Dan di samping jasad pria itu terdapat uang yang banyak David pun mengambil sedikit uang itu Lalu David mengecek uang itu apakah asli atau palsu Setelah dicek, ternyata uang itu adalah uang asli Lalu David pun menyimpan sedikit uang itu di kamar mandi David berencana akan melaporkan hal ini ke polisi Namun David bingung akan memberi kesaksian apa di hadapan polisi nanti Keesokan paginya, David pun bekerja seperti biasa Saat di kantor, David mendapat sedikit sindiran dari saingannya yang bernama Richard Lalu bos David yang bernama Mr. Wu mengatakan ke David Ia akan menaikkan jabatannya jika David bisa menyelesaikan pekerjaannya pada hari Senin depan David pun sangat yakin Ia dapat menyelesaikan pekerjaannya Setelah itu David pun pergi ke bank David berencana akan menyimpan uang yang ia temukan ke bank David memakai alibi Bahwa ia mendapat warisan dari kakeknya uang sebesar 2 juta dolar Petugas bank ini pun langsung meminta surat warisan resmi dari kakeknya David David pun terdiam karena ia tak memiliki surat itu Di sore harinya, David memutuskan untuk mengambil semua uang itu Lalu David pun menghitung semua uang itu Dan jumlah seluruh uang itu sebesar 3,4 juta dolar Untuk berjaga-jaga, David menyimpan semua uang itu di lemari tempat ia menemukan uang 100 dolar kemarin Pada saat David tidur, ia mendengar sesuatu dari lantai bawah David pun segera turun untuk mengeceknya Setelah dicek, ternyata tidak ada orang Karena panik, David pun membuat teh Saat di luar rumah, David dikagetkan dengan suara kucing Sampai-sampai gelas David terjatuh dan pecah Di saat David akan kembali ke kamarnya Tiba-tiba saja Ya, David melihat jasad pria tua itu Bukannya takut David malah mencari keberadaan pria tua itu Bahkan dengan gilanya, David mengecek jasad pria tua itu David hanya ingin memastikan apakah pria tua ini sudah benar-benar mati atau belum Setelah dicek, ternyata pria tua ini benar sudah mati Kesokan paginya, Mr. Wu mengabarkan Bahwa waktu David untuk menyelesaikan pekerjaannya hanya tinggal dua hari lagi Jika David tak menyelesaikannya Maka yang akan naik jabatan adalah Richard Setelah pulang kerja, David bertemu dengan Mark hanya untuk minum beer saja Di sana, Mark melihat David sedikit berbeda Seperti orang yang banyak pikiran Namun di sana, David tak menceritakan bahwa ia menemukan uang yang banyak di rumahnya Setelah sampai rumah, David melihat lantai rumahnya ada jejak sepatu David pun langsung mengecek uangnya Ternyata uang David masih utuh Pada malam harinya, David mengajak Jessica untuk ketemuan di kafe Di sana, awalnya David ingin memberitahu ke Jessica Bahwa ia menemukan uang yang banyak di rumah barunya Namun David mengurungkan niatnya Ia takut jika ia cerita ke Jessica Jessica akan menyebarkan hal ini ke teman-temannya Setelah itu, David pun meminta ke Jessica Agar datang ke rumahnya pada hari Minggu Saat di rumah, David melihat pria tua itu sedang berjalan ke rumahnya Karena hal itu, David pun langsung keluar mencari pria tua itu Karena sudah muak, David pun mengembalikan uang itu ke asalnya Bahkan David sampai memaku semua kayu itu Kesokan harinya, Mr. Wu memperingati David Karena belum juga menyelesaikan pekerjaannya Setelah itu, David memutuskan untuk pulang David penasaran dengan pintu yang ada di lemari David pun mencoba untuk membukanya Namun, usaha David gagal total Tak lama kemudian, Alan menelpon Alan mengatakan bahwa hari Jumat Ia akan datang membuat taman di rumahnya Mendengar itu, David pun berencana akan memindahkan uang dan jasad pria tua itu Tanpa sengaja, David menemukan dompet dan kunci di kantong pria tua ini Pada malam harinya, inilah yang terjadi Ternyata itu hanyalah mimpi David saja Dan pada hari itu, David meminta cuti dari kantornya Setelah itu, David membeli banyak kamera Dan semua kamera itu diletakkan di setiap sudut rumahnya Setelah itu, David mencoba kunci yang ia temukan untuk membuka pintu yang ada di dalam lemari Dan benar saja, David berhasil membuka pintu itu Ternyata pintu itu menuju ke ruang bawah tanah Dan di ruang bawah tanah itu, terdapat banyak mayat yang sudah dibungkus dengan plastik Setelah melihat itu, David berencana akan menelpon 911 Namun, ia mengurungkan niatnya Di saat David tidur, alarm rumah David berbunyi Yang menandakan ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya David pun langsung mengecek CCTV Ternyata itu adalah si pria tua Dan ia sudah berada di depan pintu kamar David Lalu pria tua itu pun turun ke lantai bawah Dengan segera, David pun mengejar pria tua itu Namun naas, kaki David terkena pecahan gelas kemarin Dengan sekuat tenaga, David mendatangi kuburan pria tua itu David pun mengira, pria tua itu hanyalah berpura-pura mati saja Di pagi harinya, David terbangun di samping jasad pria tua itu Setelah itu, David pun berangkat kerja Tak lama kemudian, David lagi-lagi melihat pria tua itu menatapnya David pun langsung turun dari mobil untuk mengejar si pria tua itu Di sana, lagi-lagi David menganggap pria tua itu masih hidup Karena kesal, David pun memotong kaki si pria tua itu Dengan keadaan yang kacau, David pun sampai ke kantor Melihat keadaan David seperti ini, tentu saja Mr. Wu langsung menegurnya Emosi David pun tak bisa dikendalikan Dan David pun langsung memakai Mr. Wu di hadapan para karyawan Karena hal itu, David pun langsung dipecat secara tak hormat Setelah sampai rumah, David melihat Allen berada di halaman rumahnya Ternyata Allen sudah melihat jasad si pria tua itu Dan Allen akan melaporkan hal ini ke polisi Namun, inilah yang dilakukan David Setelah itu, jasad Allen dibungkus dengan plastik Dan diletakkan di ruang bawah tanah Begitu pula dengan jasad si pria tua itu Di tempat lain, Mark sedang menunggu David untuk minum beer bersama Lalu, Mark pun menelpon David Namun, David tak mengangkat telpon Mark Scene kembali ke David Di saat David tidur, alarm David berbunyi Dan David melihat di layar CCTV Si pria tua itu berada di dapur David pun langsung menghampiri si pria tua itu dengan tongkat baseball Ternyata itu adalah Mark Tanpa ragu-ragu, David pun langsung membunuh Mark David mengira Mark akan mencuri uangnya Saking takutnya uangnya hilang David membawa uang itu kemanapun ia berada Keesokan harinya, Zach datang ke rumah David Lagi-lagi, David mengira Zach akan mencuri uang miliknya David pun langsung memukul Zach Lalu, Zach pun dibungkus dengan plastik Tak lama kemudian, Jessica pun tiba di rumah David David pun langsung membawa Jessica ke ruang bawah tanah Di sana, David langsung memukul kepala Jessica Hingga tak sadarkan diri Setelah tersadar, Jessica sudah diikat oleh David Lalu, David mengatakan Aku tahu kau akan mencuri uangku Jessica pun bingung Karena ia tak tahu mengenai uang yang dikatakan David Tak lama kemudian, David pun meninggalkan Jessica di ruang bawah tanah itu Dengan rasa menyesal dan ketakutan David pun memutuskan menguburkan dirinya sendiri bersama uang itu Dan cerita pun selesai guys Sekian untuk video kali ini Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf See you next video guys Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!